Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengeluarkan surat instruksi yang membayangi nalsih para caleg PDIP pada 16 Desember 2023 lalu. Meskipun telah memenangkan pemilu, para caleg PDIP dihadapkan pada ancaman tidak dilantik sebagai anggota DPR RI Priode 2024-2029. Instruksi tersebut menyampaikan dua poin wajib yang harus dipenuhi. Pertama, caleg harus memastikan kemenangan PDIP dan pasangan gancer perenau Mahfud MD di setiap tingkat pembelian dari TPS hingga tingkat provinsi. Kedua, perolehan suara caleg harus sejajar atau bahkan melebihi suara pasangan gancer Mahfud untuk mencapai target kemenangan Pilpres 2024. Bagi caleg PDIP yang tidak memenuhi kriteria tersebut, DPP partai akan mempertimbangkan untuk tidak melantik mereka sebagai anggota dewan terpilih. Politikus PDIP Arya Bima juga merasakan ancaman serupa, di mana perolehan suaranya pada pilek lebih tinggi daripada pilpres, yang dapat mengakibatkan ketidaklantikan sebagai anggota DPR RI. Menikapi situasi ini, Arya Bima menyoroti perbedaan suara antara pilek dan pilpres. Dia mengungkapkan bahwa Megawati Soekarno Putri menegaskan agar suara pilpres sebanding atau lebih tinggi dibandingkan suara pilek. Arya Bima berupaya menjawab anomali ini dan secara berulang memberikan kritik, serta memasukkan kepada penyelenggara pemilu agar melakukan investigasi terhadap ketidaksesuaian hasil itu cepat antara pilek dan pilpres 2024. Selanjutnya, Arya Bima mengungkapkan keprihatinannya atas rendahnya suara pasangan ganjar pranoma Mahfud MD. Meskipun partai politik pengusung sudah aktif bergerak, publik tentu akan menyaksikan bagaimana ke depan terkait ancaman Megawati. Apakah calik PDIP yang tidak mampu mendongkrak suara ganjar Mahfud benar-benar tidak akan dilantik?